Ini dia nih yang dinantikan warga Meskipun baru sampai sini doang ya Masih sepenggal, belum kelihatan keseluruhan rangkanya Boga, Boga, Stasiun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama Ma Oldi, Ma Old Street Selamat siang dari Stasiun Bogor Asik kita ke Bogor lagi Tadi mau naik Tokyo Metro City 6000 Yang terdiri dari 8 kereta Dan masuk jalur 6 Stasiun Bogor Jalur 3 nya ada JRI 205 Tujuan Stasiun Jakarta kota yang sudah berangkat Jalur 2 nya ada JRI 205 juga Jalur 7 nya ada JRI 205 yang lagi stabling Tidak untuk penumpang dan pintu tertutup Jadi sepertinya lagi istirahat Dan kita akan bahas-bahas apa sih yang baru Di Stasiun Bogor ini Sepertinya sudah bisa kelihatan Pemberangkatan selanjutnya di jalur 2 JRI 205 Selanjutnya jalur 6 Tokyo Metro City 6000 Komotoran tujuan Jakarta kota Dan kita sekarang ada di peron Jalur 6 dan jalur 7 Stasiun Bogor Pas banget nih Langsung kita dapetin peron Dimana disini ada yang baru Ada sesuatu yang baru Yang berada di peron jalur 6 ini Yaitu Persiapan adanya atap peron Asik Bogor Sebagai kota hujan Akhirnya punya juga nih atap pelindung hujan Ini dia nih yang dinantikan warga Meskipun baru sampai sini doang ya Masih sepenggal Belum kelihatan keseluruhan rangkanya Jadi kalau ke arah sananya itu masih kosong ya Masih belum ada Rangka atapnya Nah ini dia yang sudah ada angka Angka kan Rangka atapnya Pengen ngomong angka ratap Oh itunya baru diri tuh Si apa Pantografnya Aku tidak melihatnya Tadi dia bergoyang-goyang tuh Si pantografnya Baru didiriin Berarti tadi Pantografnya Turun ya Oh gitu Telat lagi Nggak dapat momennya Nah ini rangka atap yang lagi dibangun tuh Di Peron jalur 6 dan 7 Nah ini masih ada pembangunannya ya Bekas-bekas proyeknya Dan jalur ininya jadi kayak kebongkar sedikit tuh Bahannya terbuat dari baja Jadi bukan dari tembok ya Tapi dari baja Yang akan dipasang dengan bentuk IE Jadi nanti akan ada tampias Eh apa ya nyimpulnya ya Bahkan ada saluran airnya juga Biar Kalau bentuknya Kebalikannya kan Kayak bentuk yang Keatas gitu Nanti tekutnya kan Airnya malah ngucur ke situ kan Nggak enak buat Buat penumpang yang naik turunnya Jadi dibikin seperti itu Biar airnya tuh ngalir ke sini nih Ada salurannya Seperti itu Hehehe Udah kayak anak teknisi pil jadinya Atau arsitektur ya Ini peron jalur enam dan jalur tujuh Ini jalur enam dan jalur tujuh Kita lihat di peron lainnya Apakah ada juga Pembangunan ininya Atapnya Dan disini warnanya warna hijau ya Si temboknya ini Tembok tiang Apakah dia bergetar Bergetar sedikit sih Oke Sekarang kita sudah ada di sisi selatan Stasiun Bogor Dimana Ini di jam 10.40 Jadi tidak terlalu rame ya Tapi sepertinya masih ada Sejumlah penumpang yang Akan berangkat kerja Di stasiun Bogor ini Sambil nonton videonya Jangan lupa juga buat follow Instagram, Twitter dan TikTok Mau Atmolona underscore re Subscribe juga Youtube Monona Mahendra Follow juga Instagram Atmolona underscore maul Jalur 2 Jalur 2 Tujuan Jakarta Kota Diberangkatkan Jalur 3 nya baru sampai Tujuan Bogor Yang akan kembali ke Jakarta Kota Jalur 2 nya 12 kereta Jalur 3 nya 8 kereta Oh oke Dibantuin Ada ibu yang Disabilitas ya Hitungannya ya Lansia lah Ayo dibantu Lanjut Di izinkan berangkat Cepet cepet Maksud ditungguin Oke Berangkat Akhirnya Jalur 2 Di izinkan berangkat Dan jalur 3 nya Penumpang pada turun ya Cukup rame yang turun disini Selanjutnya Jalur 6 Dan disini Terlihat di peran ini Ternyata tidak ada atap ya Belum ada Rangkat atap yang sepertinya Akan dibangun Tuh Masih seperti itu Tapi sudah ada Bantuan Tiangnya Untuk naik ke sana Biar tidak jatuh Pas naik Ini Informasi perubahan Jadwal kereta Menyangkut GAPK 2023 23 Tukup rame yuk disini Ya Coba yuk kita ke jalur Peran jalur 4 dan 5 Masih Belum ada atap juga Sepanjang mata memandang Tapi dikasih Tiang ini Tiang Ya buat pegangannya Kalau di peran jalur 3 dan 2 Ya sudah ada atapnya Karena termasuk Bangunan lama juga disini Bangunan bersejarah Atapnya jadi atap yang Peninggalan lama Ya beginilah Siang-siang Di Istasin Bogor Jadi terlihat ya Atapnya paling baru ada disana Kalau di jalur Delapannya Di jalurnya sebelah sana Seperti apa ya Coba yuk kita lihat kesana yuk Oh ternyata di jalur Delapannya Ada atapnya Tapi cuma segitu Belum panjang Ya baru Ke arah sini Atapnya berhubungan dengan Bagian mushola Dan tempat wudhu Dan toilet ya maksudnya Jadi Atapnya cuma sepenggal doang Sampai situ Nggak nyampe ujung sana dia Ya itu dia Perkembangan update Pembangunan atap Di stasiun Bogor Dan ada beberapa perubahan Stasiun Bogor Jadi Kita doakan saja Dan kita Tunggu saja Update perkembangannya Semoga cepat selesai Pembangun atapnya Dan kota Bogor Kota hujan ini Bisa kita Antisipasi Jadi kota hujan Yang lebih berkah lagi Kita tidak mengeluh Kalau hujan ya Jadinya ya Karena sudah ada atapnya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video Maul kali ini Kalau suka videonya Silahkan di like Jangan lupa juga Komen, share, dan subscribe Ketemu lagi sama Maul Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton